Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anung Bramantio kembali dengan sebuah karya film terbarunya bergenre horror setelah 17 tahun memilih untuk tidak membuat film horror. Kali terakhir, ia menggarap genre horror lewat legenda Sudol Bolong pada 2007 yang kisahnya berlatar tahun 1965. Film Trinil ini dibintangi oleh Carmela Pendekru, Ranganatra, Fatah Amin, Salom Rezadeh, dan Wulan Guritno. Film horror karya sutradara Anung Bramantio ini memberikan pengalaman dan ilmu baru bagi Wulan Guritno. Sementara naskahnya diadaptasi dari Sandiwara Radio berjudul Sama yang kemudian dipoles Haki Ahmad bersama Hanung Bramantio. Dalam trailer Trinil yang sudah tayang, Wulan Guritno diperlihatkan sebagai sosok setan getayangan yang menuntut tubuhnya kembali. Film Trinil mengisahkan Pak Sutri Rara yang diperankan Carmela Pandekru dan Sutan diperankan oleh Ranganatra yang siap memulai hidup baru setelah berbulan madu. Rara mewarisi perkebunan teh yang sangat luas di Jawa Tengah milik William Sander, yaitu ayahnya sendiri, seorang lelaki Belanda yang sangat mencintai Indonesia. Sementara Sutan bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Pada suatu malam, Rara merasakan ketindihan di saat dia tidur. Padahal selama bulan madu, dia selalu tidur nyenyak di malam hari. Hingga pada malam itu, ia menyadari bahwa ada yang tak beres. Sutan pun meminta bantuan kepada Yusof, diperankan oleh Fatah Amin, teman sekolahnya saat mereka di Penang, Malaysia yang kini bisa menangani beragam kasus mistis. Awalnya, Rara menolak ide ini, namun teror semakin mencekam. Puncaknya, hantu kepala tanpa badan muncul dengan sebuah permintaan, Trinil balekno gembungku atau kembalikan tubuhku. Di film Trinil ini ada beberapa aktor yang akan ikut memerankan film horor yang satu ini. Di antaranya adalah Carmela van der Kruk sebagai Rara, Rangga Natra sebagai Sutan, Wulan Guritno sebagai Ayu Dewasa, Salom Rezade sebagai Ayu Muda, Fatah Amin sebagai Yusof, Gendis Maharani, dan Alexander Lan. Film horor Trinil ini direncanakan akan tayang di Bioskop Tanah Air pada tanggal 4 Januari 2024. Gengerian sosok yang sempat populer di era 1980-an ini bakal menjadi salah satu film yang membuka pasar film Tanah Air di tahun 2024. Nah itulah beberapa informasi dan sinopsis tentang film Trinil. Apakah kalian tertarik untuk menonton film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa kirim Super Tank sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai bertemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!